Balik lagi bersama QT Hari ini Ngebahas Pasar tanggal 1 kemarin IISG membentuk Berisarami Setelah sebelumnya bisa dikatakan break Kita ngebahas kalau misalnya di tanggal 30 kemarin kan break karena tutupan di atas 626 6262,9 Tapi kayaknya yang gak jadi Gak break Candlenya malah ngebentuk kayak Berisarami di area resistan tersebut Tapi walaupun dia gak break itu gak menjadi acuan kita Sebenarnya acuannya kita itu ada di level 6137 Seperti pembahasan kemarin ini ada SHS kecil di 15 menit candle Kalau misalnya emang dia koreksi Kemungkinannya support terdekatnya ya ada di neckline tersebut Di 6137 Gitu Jadi kemungkinan Ya kemungkinan kalau misalnya emang dia pullback Ke 6137 sebelum ya rebound lah setelah tes level si biru ini Gitu Apa mungkin dia kemarin marubozu candle Atau naiknya 2% itu ya gara-gara ada sentimen dari Dari apa namanya winrest juga ya Gak tau tapi kayaknya kan Saham-saham luar juga koreksi lagi Begitu Kita langsung aja deh ke pembahasan persahamnya Ada pertama Ali Ali pembahasan kemarin kan kita punya resistan di 10.500 Sekarang udah approaching ke level tersebut Adinya aman Udah kena TP pertama kita di 10.45 Kalau misalnya masih lanjut TP berikutnya ada di 1.200 Adro kita punya TP di 1.900 Kalau misalnya emang dia masih bisa lanjut Melihat dari weekly chart kemarin Ada neckline di 1.600 SES besar ini Yang udah terbentuk selama 1 tahun dari Oktober tahun kemarin kan Agustus malahan Lower left shoulders Head Lower right shoulders Bukan resistan apa namanya Neckline 1.600 Target terdekat ada di 1.900 Akra Test resistan 4.350 Kalau misalnya emang masih bisa lanjut Resisten terdekatnya itu ada di 4.580an lah Garis merah ini 4.580an tertembus Kita masih punya resistan di 4.930an Untuk si Akra ini weekly chart by the way Terus Apalagi Asa Akhirnya kita ngebahas Asa juga Langsung aja ke intraday Tunggu break atas 3.490an Pakai hourly aja ya mainnya Jadi ada hourly candle ditutup di atas 3.490an Besok atau hari Selasa Dia boleh disikat Kartosnya ada di 3.340an Oh iya Ls juga kayaknya masih suspend Gak kemana-mana BBCA Yaudah Dia tes resistan pertama di 3.3800 Terus kalau misalnya emang pullback sama kayak si HSG sih Model-model Chartnya Kita punya neckline di 32975 Sampai saat ini kayaknya masih bagus sih BBHI belum ada BDMN Malah kayak Sideways Tapi gapapa Strateginya masih sama kok Jadi Gak sih boleh di hold selama 2550 ini Gak jebol Langsung BHAT Belum berhasil break ke atas 127 extension Candle nya gak enak sih Lagi pula juga gak ada entry kita juga disana sih Langsung aja ke intraday chartnya Sama Belum ada Yang enak untuk kacuan entry nya BJBR Nah ini nyesak juga Jadi kita kena sikat kan Disini 13.20an Kena CL Terus kita coba re-entry Kalau misalnya dia Break ke atas 13.65 Cut loss nya di sekitaran Ya sekitar 13.45 Udah sempet dibahas kok di video kemarin Bisa di cek Jadi kalau misalnya emang dia pullback Kemungkinan support terdekatnya itu ada di neckline 13.65 Bos lewat BSD BSD Kita lihat dari Delia aja Belum berhasil break ke atas fraktal 10.15 Tapi kita sekarang masih punya neckline 9.55 sebagai patokan support terdekatnya BTPS juga gak ada apa-apa Masih terpantau koreksi setelah tes area TP kita di 35.40 Care lewat CACS, lewat SFI, lewat Elsa yang aman Support terdekat ada di 296 Sama kayak pembahasan kemarin Excel Belum berhasil break fraktal Saya juga bingung Entry nya itu yang enak dimana Tapi kayak pembahasan kemarin kan dia udah posting yang namanya bully syarami Terusnya reaksi Marko setelah itu Beberapa hari setelah dia posting si candle Dua candle formasi ini Cukup positif Tapi sayangnya belum berhasil break ke atas fraktal daily 30.80 Langsung aja deh harum fire gak usah Biasa sih dia test extension 161 kan Terusnya dia koreksi Cukup dalam ARB sih Itu biasa Untuk entry pointnya kayaknya belum ada Sekarang sih ngeliatnya support terdekatnya itu ada di sekitar 7.500 Atau area high dari bulan Februari kemarin Kalau untuk re-entry Atau entry baru Sampai saat ini Saat ini sih ya belum ada yang enak Intinya Indy Indy kita gak pernah bahas Tapi saya udah plotting Kalau misalnya ada resistance di sekitar 2.000 Dan Jumat kemarin dia tes level tersebut TMG TMG dia kan Ya udah tes TP kita Kalau gak salah di 26.75 lah Sama kayak pembahasan kemarin Tapi Di sekitaran 23.500 21.875 Barusan saya marking level tersebut Karena ada gap Kita flashback Ini ada gap disini Ini itu Untuk si TMG Untuk sekarang sih entry pointnya belum ada ya Kita masih punya support Terdekat itu ada di 17.325 Yang merupakan area neckline kita Yang udah dimarkin dari jauh-jauh hari Jadi ya cukup diwanti-wanti aja intinya untuk si TMG ini Jawab Pak Aman Supporter dekat ada di neckline 17.30 Masih sama kayak yang dulu Yang TDL akhirnya dia break ke atas Neckline 29.40 Boleh average up kan Sama kayak Di video kemarin Jadi average up Setelah dia break 29.40 Batas cut lossnya kita majuin ke 28.90 Untuk memperkecil resiko Secara keseluruhan kayaknya masih aman Pegas udah TP Maksudnya ya target pertama Apa lagi PKPK PTB Udah nyampe TP juga sih 27.20 Kalau misalnya masih bisa lanjut TP berikutnya ada di 28.70 PT PP juga udah take profit Udah tes target awal kita di 11.85 Ini sih belum update Kalau gak salah kan kemarin CL kita ada di bawah 1000 Dan belum pernah tertembus ke bawah level tersebut Yang penting Yang penting sekarang dia udah nyampe target kita Di 11.85 Kalau misalnya masih bisa lanjut TP berikutnya itu ada di 13.15 Pura lewat Pemwon aman Kita punya Neckline atau supporter dekat di 458 Sama sih kayak kemarin Belum ada update yang penting Range Belum berhasil break atas 2500 Sama seperti pembahasan kemarin Masih boleh dipantau loh intinya Sekarang kita breakpointnya kita majuin Satu tick Jadi breakpoint 2510 bisa main pakai patokan hourly candle Ingat Tutupan hourly candle Mesti Ditutup di atas 2510 Kalau misalnya emang ditutup di atas 2510 Cutlass kita ada di Ya di garis merah itu Segar lewat SMMT Lewat SRTG Juga gak ada yang enak Sama kayak pembahasan kemarin Maksudnya untuk entry pointnya TCPI lewat Telkom Ya blue chip Pasti sama Lockhandle sama Casey Composite Biarisarami Tapi yang penting dia Masih berada di atas 3640 Kita punya support terdekat Atau neckline di 3440 Sama kayak kemarin Kalau misalnya ya jaga-jaga Ada pullback move Belum ada sih Kalau misalnya emang masih bisa lanjut Ada di 3880 Untuk si Telkom Druk Belum main lagi Kita masih punya support terdekat Di 141 Sama kayak kemarin UNTR Target berikutnya Masih sama kayak kemarin Ada di 27450 WG aman Neckline-nya 192 Cutlasnya rada Ya rada Gak bener juga Maksudnya rada jauh Di 175 Gak ada pembahasan yang penting Wika Udah take profit juga Gak sih Hampir lah Mendekati area Take profit pertama kita Di 1365 WSBP Pembahasan kemarin Kan kita Ngantri ya Kok gak salah Ngantri di sekitaran 149 Neckline Misalnya Ngantri di 150 Ya lumayan lah Dapet Terusnya malah ketendang Kalau ada yang Kalau ada yang ikut ngantri di area sana Putun 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 malah yang jalan Belum rejeki kali Kalau misalnya emang bisa lanjut Kemungkinan Resisten terdekatnya itu Bukan resisten terdekat ya Selanjutnya Resisten selanjutnya itu Ada di 36an Gitu Ya udah Itu dulu deh Pembahasan kita hari ini Semoga bermanfaat Untuk trading plan Di Senin Tanggal 4 besok Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati